Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Nah, kembali lagi di channel Oma Tutorial. Di video kali ini saya akan unboxing. Kalian bisa lihat di samping saya. Di sini ada sebuah set of box, yaitu dari metrik Apple HD. Ini untuk penggunaan pribadi, jadi bukan di Ados atau apapun. Saya beli dan sebelum saya pakai, saya akan unboxing untuk teman-teman. Oke, untuk dari desainnya seperti ini. Ini tampilan depannya seperti ini, mereknya. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang tertanam di dalam set of box metrik Apple ini. Terus di bagian samping di sini ada penjelasan untuk fitur-fiturnya ya. Seperti Full HD, memorinya 4 MB, dan lain sebagainya. Terus kemudian bagian atas di sini cuma ada merek dan logonya dari metrik Apple. Dari belakang sama dengan yang bagian depan, seperti itu. Untuk desainnya ya cukup menarik sih. Sama dengan yang lainnya. Oke, kita langsung buka untuk unitnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini masih benar-benar baru. Masih plastikan, kita mendapatkan remote control. Terus kemudian, seperti biasa ya kalau untuk STB atau receiver itu, umumnya ya. Ada kabel RCA, remote, terus baterai, kemudian ada ini, kartu garansi dan buku panduan. Menurut saya sih hampir semua isi yang kalau kalian beli set of box, receiver itu isinya ya itu. Jarang sekali ya yang pakai HDMI. Ada, ada yang beberapa pakai input HDMI, cuman nggak semua. Nah, ini adalah unit dari metrik Apple Silver. Oke, ini kita sediakan dulu biar nggak mengganggu pandangan kalian. Nah, untuk desainnya seperti ini. Lebih kekinian ya. Karena metrik itu kan ada juga yang generasi lama itu kan benar-benar polosan. Tanpa ada tombol manual di depannya. Nah, mungkin kalau remote-nya rusak, belum sempat beli, ya kesusahan sih untuk mengganti channelnya. Tampilan depan seperti ini ada tombol power, ada tombol menu, ada USB juga. Terus kemudian ada tombol untuk pergantian channel. Di bagian samping ini, cuman ada beberapa angin-angin, sedikit ya. Terus, kemudian bagian belakang seperti ini. Di sini ada input untuk antena, kemudian ada loop port juga, ada port untuk HDMI, ada juga untuk yang RCA. Nah, dan menggunakan power dari, kalau ini ya, pakai kabel AC ini. Terus, kita melihat bagian atasnya. Di sini ada beberapa lubang. Nah, ini untuk angin-angin ya. Oke, kelihatan ya. Terus, di bagian bawah juga ada seperti ini. Nah, ini untuk materialnya ini dari seng, tapi tidak terlalu tebal banget. Tapi ya, lumayan kok-kok karena dia bentuknya lebih kecil, lebih solid. Jadi, menurut saya kalau jatuh ya, masih aman sih. Oke, jadi untuk desain dan isi-isi dari metric Apple Silver ini, cuman gitu aja. Kita bakalan lihat untuk fitur-fiturnya yang tertanam di dalam set-top box metric Apple ini. Let's go. Oke guys, kita masuk ke dalam menu set-top box ini. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, seperti program, kemudian ada gambar, ada pencarian, kemudian ada waktu, ada pilihan, ada setting, ada USB. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, untuk pusat media, media PVR, manajemen PVR, internet. Nah, ini mungkin saya akan bahas di next video, karena untuk video kali ini saya cuman untuk melihat siaran TV digitalnya saja. Oke ya, jadi kita masuk ke pencarian TV digital. Oh ya, ini saya menggunakan antena yang kemarin saya buat dari tembaga. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, itu bisa cek video di link yang sudah saya taruh di deskripsi. Kalian silahkan tonton video itu, sampai selesai ya. Oke, di sini saya akan scan dulu untuk channelnya. Oke, kita mendapatkan 31 siaran TV digital. Kita cek untuk channelnya. Dari segi kualitas, lumayan sih, guys ya. Menurut saya bagus juga. Lebih, kontrasnya lebih jeng sih, menurut saya. Kalau detailnya, menurut saya sih ya, menurut saya nggak terlalu detail, tapi lebih cerah untuk gambarnya. Kita coba, channel lain. Jadi untuk warnanya itu benar-benar serang gitu, kontrasnya. Jadi kalau misalkan kita melihatnya dari jarak jauh itu, menurut saya masih oke sih. Oke ya, jadi seperti itu untuk kualitas tampilan menggunakan metrik Apple Silver. Next, saya akan membahas untuk fitur-fitur yang lainnya yang tertanam di set of box metrik Apple Silver ini. Semoga kalian suka, jangan lupa di like dan di share ke temen yang lainnya.